Halo teman-teman, balik lagi channel We Like Oke, kita lanjut main game Captain Tsubasa Zero Miracle Shot lagi Dan kali ini adalah video yang kalian tunggu ya Kalian pengen tahu awakening apa sih Si Bang William ini mau awakening apa ya Dan, aduh, aku memang butuh banget keeper ya Kita lihat dulu tim formasiku ya Ini dia Ini ada timku Aku tuh lagi mencoba membuat tim Japan Junior Yachtku masih kacak-acakan ya Ini masih belum aku up-up semua Dan, aku memang membutuhkan si Wakashimatsu ini ya Ternyata si Wakashimatsu ini kalau dia awakening tinggi juga Status ya, termasuk keeper yang lumayan tinggi kali ini ya Mungkin kita langsung aja ke player Oke, ini dia player dan Wah, Ken Wakashimatsu Junior Yacht Oke, pertama aku udah ambil ya Black Ball-nya ada 104 ya Dan kita langsung awakening dulu dong Eh, awakening lagi Kita up dulu ya Wah, akhirnya Ini Ken Wakashimatsu ini ya 62 ribu ya Ini menjadi keeper dengan status tertinggi saat ini ya Jadi, top number one status ya Ingat, status ya Jadi, player ability-nya paling tinggi Di antara semua keeper ini Di antara semua keeper ini Baik Jinzu versi 1 yang Junior Yachtku itu kalah sama Ken Wakashimatsu ini Jadi, wah Ken Wakashimatsu ini jadi keeper number one hit ya Untuk team ability ya Bukan team ability, sorry Player ability Oke, akhirnya Ken Oke, akhirnya Ken Akhirnya Ken bintang 6 dan jadi Wah, 62 ribu ya Waduh Mantap Ya, kita lihat dulu statusnya Oke Dia itu speed ya Speednya gede ya 14 ribu Defense-nya juga gede ya Akhirnya Ken ini bisa jadi bagus juga ya Dan ya Trade-nya gak ada yang berubah ya Trade-nya tetap sana ya Trade-nya gak ada yang berubah Setelah dirubah jadi ke bintang 6 kali ini Dan kita Pakai awakening ya Change Oke, kalian bisa lihat Ini aku udah punya boost-boostnya ya Kalian bisa lihat ini ada boost-boostnya Ini bisa di klik kah? Oke, gak bisa berarti mesti klik change ya Klik change, klik change Oke, kita pakai Ini-nya sortir dari grade ya Oke, dari grade paling tinggi Aku udah dapet rank S ya Untuk offense stat Oke, nambah 7% ternyata ya Teman-teman Wow Boleh nih, bisa nambah 7% Untuk offense-nya deh ya Untuk catch Itu bisa nambah Uh, 7% loh Skill power ya Mantap Skill power-nya 7% ini Terus ini Terus ini all stat ya Eh, all skill power itu 5% Wow Tinggi bener Berarti rank S itu kemungkinan bisa sampai 10% ya Rank S itu catch ya Waduh, berarti boost-keeper ini bisa 30% Kita coba dulu gacha Eh, gacha lah Kita coba mainin dulu Di player development ya Ini asli stamina aku udah aku abisin ya Kalian bisa lihat Aku udah sampai Reveal yang ke-7 kali ini ya Demi main ini doang Aduh Event aku lagi gak urusin hari ini Gara-gara Gara-gara ini Oke, kita mainin di 700 Oke, kita full ya Wuh, gila ya Oke, dapet apa Dapet D Dapet B D D lagi Wuh, dapet S ya Punch Oke, lumayan Oke, dapet S Punch nih Oke Kita lihat S itu nambah berapa persen ya Oke, kita masuk ke home dulu Terus ke player lagi Kita G, K, dan Ken ya Weh, awakening Ceng Oke, fix ya Berarti Jimat atau amulet ini ya Amulet ini nambah 10% Kalau rank S semua ya Berarti rata-rata rank S itu skill ya Untuk skill Ya, jadi untuk rank S Itu untuk skill power ya Semuanya itu nambah 10% Ingat, skill power itu nambah 10% Dan untuk status Rank S itu rata-rata 7% ya Jadi kalian udah bisa lihat ini Ini rank S nya lumayan ya Bisa nambah 10% Dan ini Untuk statusnya bisa nambah 7% Offense dan Kalian bisa lihat ini untuk All skill power ya Berarti all skill power Kalau rank S itu bisa nambah 7% Berarti patokannya 5%, 7%, sama 10% ya Oke Ini untuk status ya Rank A itu 5% ya Rank B 5% juga ya Oke, lumayan, lumayan Coba kita ke ini dulu ya Ke exchange dulu ya Ada yang bisa lebih bagus nggak ya Exchange nya Kita ke exchange dulu Terutama aku butuh speed ya Karena dia speed Oke Mana lagi yang udah bisa dijadiin S Wah, belum ya Belum, masih banyak yang belum Oke, masih belum Ini defense ya Defense ku bisa jadi A Ini ada 4 ya Kita jadiin ke A Bisa nggak deh Oke, bisa jadi ke A ya Kita jadiin ke A defense nya Oke Lumayan Berarti aku punya rank A ya Kita cepetin dulu Bagaimana defense Defense, defense Oke, ini cash belum ada ya Oke Oke Oke, udah punya 1 ya Untuk yang defense Untuk skill ya T-shoot belum ada Dan speed aku Oke, speed ku bisa Ada yang B ya Oke, ada yang B Kita up dulu Oke, kita up dulu Oke, jadi ada 3 ya Oke, santai Yang speed tadi mana Nah Yang B ku baru ada 3 ya Oke, ini teknik ya Oke, teknik ku bisa jadi A Oke, kita naikin dulu Kita naikin dulu Oke, ya lumayan lah ya Intinya bisa nambah-nambahin status Kita naikin dulu Oke, bisa jadi rank A lagi Dia punya berapa rank A nya Ada 2 ya Kurang 1 lagi Kita tahan dulu Rank S belum Oke Ini ada amulet A ya Ini Al status Oke, kita naikin dulu Al status nya Kita lihat ya Ngebus sampai berapa Oke, ini udah semua Kita masuk lagi ke Player GK Oke, bentar Aku pastiin dulu ya Dia speed kan Untuk Ken Ya, speed bener Ini Ken ku bisa jadi yang Keeper kuat ya Saat ini untuk Junior Riot ya Ken ya Untuk secara Player ability Oke, kita sekarang Change Kita masukin boost skill power dulu Oke ya Bisa masuk ya Punch 10% Oke Gak tau bisa ilang Atau gak ya Oke, udah masuk Kalian bisa lihat Ya, disini udah bisa ya Apakah bisa di Apakah ilang gak ya nanti Aku ngerinya ilang sih Tapi gak tau juga Itu Sekarang kita masukin Al ya Oke, masukin punch lagi Awakennya Oke Oke Berarti kalau udah masuk Ke sini Ya Jadi Si ininya apa Si Amuletnya ini Akan permanen ya Jadi akan permanen Dan itu akan ilang Ya Jadi ini akan jadi Permanen ya Buat temen-temen Ya kalian perlu tahu Jadi kalau udah masuk Itu udah permanen Kalau kita ganti Itu akan ilang ya Kita kasih contoh Gini deh Yang amulet Simple aja Yang ranknya rendah Kita jadikan bahan Oke ini Al status boost ya Kalian bisa lihat Oke aku Nambahkan ya Kalian bisa lihat Ini al status boost Nambah 1% Kita change Ini al power skill ya Aku baru punya 1 5% Kita pakai punch Ini yang A ya Berarti bisa pakai punch S lagi ya Oke Ini speed ada 1 ya Tambah 5% Oke Aku akan ganti disini ya Oke Jadi Si Amulet yang Pertama itu Yang jimatnya itu Akan aku overrate ya Jadi aku delete ya Aku masuk Aku timpa Ilang ya Jadi bahannya itu Ilang ya Temen-temen Kalian bisa lihat Dia itu ilang ya Bahannya ilang Oke Jadi ini ada 4 ya Aku saranin sih Pakai rank S Semua ya Temen-temennya Pakai rank S Semua Kalau bisa tuh Kayak misalnya Dia mau skill Punch ya Punch aja Ya Kalau mau catch Catch aja Terus berarti Ini baru begini sih ya Oke Ini ada punch lagi Ini ada al Oke Aku baru punya Yang bagusnya ini doang Gak ada lagi nih temen-temen ya Jadi kalau aku pakai ini Emang nambah lumayan Yang kalian bisa lihat Bisa 17% Oh Berarti bisa boost Kalau pakai skill catch Ini bisa boost 40% Gak tahu bisa dipakai rank S Semua gak Tapi kalau bisa itu Bisa boost 40% Skill power dulu ya Skill power Untuk keeper itu Bisa boost 40% Temen-temen Jadi Aku saranin Jangan buru-buru Dimasukin ke sini Jadi kalian Mending kumpulin dulu Jadiin skill catch Semua Misalnya skill catch Semua itu Bort banget sih ya 40% Bisa boost Wadaw Bisa boost 100% Berarti skill power nih ya Kalau bisa Double ya Nah Ini masukin Masih bisa ya Jadi Mau double Masih bisa berarti Oke Itu aja Aku gak pulin dulu Karena aku juga butuh bahannya Buat jadiin Si Wakashimatsu ini Keeper number one Ya Karena aku memang Baru punya Si Wakashimatsu doang Oke Mungkin itu aja Untuk tips Buat temen-temen nih ya Untuk mengenai Awakening player ya Jadi begitu ya Aku saranin Pakai Jimat Rank S Semua Kalau mau catch Catch Pullin Kalau mau Ini apa Kalau mau Punch Punch semua Untuk keeper Kalau untuk pemain Kalau kalian mau full shot Shot Semua Kayak Yuga Misalnya mau full shot Full shot Semua Jimatnya Pakainya amuletnya Rank S nya Lumayan 10% Kalau ada 4 Itu bisa 40% Nge-boost skill power Ya Ingat Skill power nya Bisa tembus 100% Mungkin kalau ditambah yang lainnya Bisa boost sampai 200% 200% itu gila loh Untuk skill power Buat pemain Kapten Tsubasa Zero itu Gila-gilaan ya Apalagi kalau pakai Yuga Yuga yang limited Itu yang dulu Ya bukan dulu sih Baru kemarin ya Yang mereka Forward striker itu 40% Tambah yang lain Wah Gila Hampir 200% Yang itu standar ya Skill standar loh Nggak pakai Mereka kalau kombo Wah Kira Ngeri Bener ngeri ya Oke mungkin Sekian dulu Untuk video kali ini Dan aku rasa Si Wakashimatsu ini Jadi keeper penyelamat ya Jadi Seenggaknya dia bisa bersaing Sama Genzo versi 1 Dengan adanya Awakening Ini bisa boost 40% ya Oke jika kalian suka Dengan video ini Kalian boleh like Kalau nggak suka Kalian boleh dislike Kalau kalian punya kritik Dan saran Untuk video ini Kalian tinggal komen aja Di bawah semuanya Bebas komen yang penting So far Sekali lagi terima kasih Semoga video ini bermanfaat Buat kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Dan jangan terburu-buru Untuk Awakening Pikirkan dulu Pemain mana yang paling tepat Untuk tim kalian ya Semoga kalian sehat selalu Bye bye